Upacara Mitoni kemudian dilanjutkan dengan ganti busana tujuh kali. Dalam acara ganti busana ini calon ibu dipakaikan kain dan kebaya tujuh macam. Kain dan kebaya yang pertama sampai yang keenam merupakan busana yang menunjukkan kemewahan dan kebesaran. Ibu-ibu yang hadir saat ditanya apakah si calon ibu pantas menggunakan busana-busana tersebut memberikan jawaban dereng pantas atau belum pantas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Setelah dipakaikan busana ketujuh yang berupakai lurik dengan motif sederhana, baru ibu-ibu yang hadir menjawab pantas atau pantas. Luar biasanya Tuhan memberikan anugerah kepada seorang ibu untuk melahirkan anak dengan segala kelebihannya dan agama mengajarkan surga di bawah kelapa kaki ibu-ibu. Selamat menikmati. Busana terakhir ini merupakan perlambangan bahwa ibu yang sedang mengandung sebaiknya tidak memikirkan hal yang sifatnya keduniawian dan berpenampilan bersahaja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Calon ibu kemudian diikat perutnya atau dikenditi dengan janur kuning. Ikatan janur ini harus dipotong oleh calon bapak jabang bayi untuk membuka ikatan yang menghalangi lahirnya si jabang bayi. Ikatan tersebut dipotong dengan keris yang ujungnya diberi kunyit sebagai tolak bala. Setelah memotong ikatan janur, calon bapak kemudian mundur, kemudian berlari kencang menuju luar ruangan. Hal ini menyimbolkan agar kelak dalam melahirkan diberi kelancaran. Upacara dilanjutkan dengan brojolan. Dalam acara brojolan ini, dua buah cengkir gading yang telah diberi gambar Kamajaya dan Dewi Ratih dimasukkan oleh calon nenek melalui perut calon ibu dan diterima oleh nenek jabang bayi. Hal ini memiliki harapan dari acara ini adalah supaya si jabang bayi yang lahir memiliki fisik dan sifat seperti tokoh wayang tersebut. Terima kasih telah menonton! Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan angrem. Di sini calon ibu duduk di tumpuan kain yang tadinya digunakan pada saat ganti busana seperti ayam betina yang sedang mengerami telurnya. Hal ini memiliki harapan agar si jabang bayi dapat lahir cukup bulan. Yang dilanjutkan dengan dahar kembul. Calon ayah duduk mendampingi calon ibu di tumpuan kain dan berdua mengambil makanan yang disediakan. Harapannya adalah supaya placenta bayi menjadi sehat sehingga si jabang bayi dapat bertumbuh dengan sehat. Upacara mitoni mempunyai harapan agar dikarunai anak soleh dan solehah seperti diharapkan, serta memperoleh kelancaran baik ketika mengandung maupun saat melahirkan. Tradisi ini dipercaya berawal pada masa jaya bayi yang diwariskan turun-temurun hingga sekarang dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Hal ini memadeng secara. Terima kasih dudukeng oroma delund yang jaya bayi dan si inequalities jaya bayi empresari. Saya k 누�akamu sos phimun kuntum��면 meahutaji dan Terima kasih jaya bayi. Terima kasih jaya bayi. Dan k extraterangan arminan akan young. Terima kasih jaya bayi apapun-temang kita untuk bikin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.